Pembelajaran tata pemuka atau PTM 100% yang dilaksanakan di kota Solo, Jawa Tengah bakal dievaluasi dalam waktu dekat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsi mengatakan evaluasi PTM dilakukan pada pertengahan Februari 2022 atau antara pekan ke-2 dan ke-3 bulan ini. Evaluasi ini merupakan imbasan dari kasus COVID-19 di Solo yang melonjak signifikan dalam beberapa hari terakhir, di mana sepertiga dari kasus COVID-19 di Solo berasal dari kluster sekolah. Tercatat hingga kini ada 42 siswa yang terkonfirmasi positif virus corona. Angka tersebut bisa bertambah mengingat proses tracing masih belum selesai dilakukan. Ning mengharapkan semua pihak memiliki rasa tanggung jawab terhadap penyebaran COVID-19. Dengan demikian protokol kesehatan harus terus dijaga dimanapun mereka berada. Seperti diketahui sebelumnya, temuan COVID-19 di sekolah di kota Solo, Jawa Tengah kembali bertambah pada Kamis 3 Februari. Sehari sebelumnya, 11 sekolah dilaporkan memiliki siswa yang terindikasi positif COVID-19. Namun 24 jam berselang ada 2 sekolah lain yang melaporkan hal serupa. Sehingga kini total ada temuan kasus COVID-19 di 13 sekolah di Solo. Dua sekolah yang dimaksud oleh Ning berasal dari sekolah menengah atas. Salah satunya yakni SMA Regina Pacis Surakarta atau yang lebih dikenal dengan nama SMA Ursulin. Terima kasih telah menonton!